halo assalamualaikum bintang kelas hadir lagi ya kali ini saya akan membahas buku matematika kelas 8 semester 2 ya halaman 40 ayo kita berlatih 6.4 oke ini tentang segitiga siku-siku ya segitiga siku-siku yang sudutnya istimewa yaitu 45 45 90 ataupun yang 30 60 dan 90 langsung kita kerjakan ya bagaimana caranya yuk soal yang pertama soal nomor 1 ini nanti ada 6 soal ya A B C D E F kita kerjakan semua nah di soal nomor 1 A kita diminta untuk menentukan panjang sisi yang ditunjukkan oleh huruf ini huruf A ini huruf A ini panjangnya berapa 1 B nah yang ditanya adalah A sisi miringnya ini 1 C ini B nya ya yang ditanya 1 D yang ditanya sisi alas dan sisi miringnya C dan D 1 E yang ditanya sisi miringnya dan sisi alasnya 1 F yang ditanya adalah sisi alas dan sisi tegaknya D dan E oke langsung kita kerjakan disini sudah saya salin ya untuk nomor 1 A diketahui ini adalah segitiga siku-siku sama kaki karena panjang kedua sisi lainnya adalah sama ya Nah diketahui lagi panjang sisi miringnya yang ditanya adalah akar 32 yang ditanya adalah panjang A sisi tegaknya berapa sisi tegak nanti panjangnya sama dengan sisi alas oke panjang sisi miringnya 3 akar 32 disini caranya akar 32 kita rubah dulu menjadi akar 16 kali 2 nah akar 16 itu sama dengan 4 ya akar 2 itu tetap akar 2 berarti 4 akar 2 nah berarti disini sama dengan 4 akar 2 nah diketahui kalau ada sisi seperti itu segitiga seperti itu ya misalnya disini saya gambar katakanlah disini panjangnya adalah 3 cm yang ini juga pasti 3 cm maka panjang sisi miringnya adalah 3 akar 2 dari mana dari kita buktikan ya 3 cm ini sisi miring ya sisi miring kita misalkan C yang ini A yang ini B oke C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A kuadratnya adalah 3 kuadrat 3 kuadrat itu 9 ditambah B kuadrat B nya kan 3 ya berarti 3 kuadrat juga 9 9 ditambah 9 sama dengan 18 ini adalah C kuadrat C kuadrat 18 berarti C itu adalah akar dari 18 nah akar 18 nah akar 18 itu sama dengan akar dari 9 kali 2 9 kali 2 kan 18 ya oke akar 9 adalah 3 akar 2 tetap akar 2 nah ini jadi ketemu nilai C nya adalah 3 akar 2 cara cepatnya kalau ada segi 3 siku-siku sama kaki kalau sisinya 3 maka sisi miringnya 3 akar 2 oke nah sekarang dibalik sisi miringnya adalah 4 akar 2 maka sisi tegak dan sisi alasnya kita tahu pasti sama dengan 4 jadi A sama dengan 4 sisi alasnya juga 4 ya kan kalau sini 4 sisi miringnya pasti 4 akar 2 oke itu tadi jawaban nomor 1 A sama dengan 4 tidak pakai satuannya hanya 4 saja langsung ke nomor 1 B 1 B disini diketahui masih segitiga siku-siku sama kaki dimana panjang sisinya sisi alas dan sisi tegaknya adalah 72 yang ditanya sisi miringnya nah ini langsung saja kalau panjang sisi alasnya 72 sisi tegaknya juga pasti 72 maka sisi miringnya adalah 72 akar 2 oke sudah saya siapkan ya berarti ini 72 panjang sisi miringnya 72 akar 2 selesai nomor 1 B selesai sekarang nomor 1 C diketahui nah ini sudah ganti bukan lagi segitiga segitiga siku-siku sama kaki tetapi segitiga siku-siku yang memiliki sudut 30 derajat dan 60 derajat oke saya ingatkan ya dalam sebuah segitiga total sudutnya haruslah 180 kalau disini sudah ada 90 derajat maka dua sudut lainnya harus 90 ini sudah 30 biar jadi 90 harus 60 ya jadi ini 30 disini 60 oke kita kerjakan ya sudah saya pindah disini ini 30 ini 60 oke kemudian sini siku-siku 90 derajat diketahui panjang sisi miringnya 16 cm yang ditanya panjang sisi alasnya nah oke eh saya buatkan gambar disini untuk mempermudah ya bentar nah ini ya 30 dan 60 ini kalau saya tarik-karik seperti ini nah ini menjadi sebuah segitiga sama sisi dimana ketiga sisinya adalah sama oke ini panjangnya sama nah kalau ini 16 cm disini juga pasti 16 cm ini juga pasti 16 cm sudutnya disini 60 ini 30 sini juga 30 ya sini juga pasti enam puluh nah ini kalau di total 30 tambah 30 itu 60 sini 60 di sini 60 60 60 60 60 totalnya 180 180 betul berarti ini sebuah segitiga sama sisi jadi kalau sisi sebelah sini 16 cm maka sisi yang sebelah sini diperhatikan ya sebelah sini juga pasti 16 cm nah kalau hanya ditanya separuhnya atau setengahnya saja jadi setengah dari 16 sama dengan 8 cm nah sudah ini 8 cm lalu yang sisi tegaknya ini berapa kalau sisi alasnya 8 cm ini bisa langsung dijawab jawabannya adalah 8 akar 3 cm nah bagaimana kok bisa dapat 8 akar 3 asalnya dari sini oke kita misalkan ini sebuah segitiga yang sisi ya di mana panjang sisinya katakanlah ini 2 cm ini juga 2 cm ini juga pasti 2 cm lalu segitiganya ini dipotong tengah-tengah ini ya sudutnya disini menjadi 30 ini juga 30 sini 60 oke untuk menghitung sisi ini kita hitung dulu panjang sisi separuh sisi ini tadi dari ujung ke ujung 2 cm ya karena dia segitiga sama sisi berarti kalau hanya separuh yaitu 1 cm sekarang kita hitung sisi tegaknya disini sudah siku-siku ya menggunakan rumus pitagoras ini adalah C disini katakanlah B ini panjangnya A oke A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan C kuadratnya adalah 2 dikuadratkan 4 dikurangi B kuadrat B nya 1 ya 1 dikuadratkan 1 4 kurangi 1 sama dengan 3 3 ini adalah A kuadrat berarti kalau yang diminta hanya nilai A nilai A nya adalah akar 3 oke jadi disimpulkan kalau ada sebuah segitiga yang memiliki sudut-sudut seperti ini ya gini ini sudutnya siku-siku ini sudutnya 60 disini 30 bisa dipastikan bahwa kalau disini nilainya 2 ini nilainya nilainya pasti 1 dan disini nilainya adalah akar 3 atau kalau dilengkapi 1 akar 3 oke ya saya buatkan satu lagi disini nyempil aja nggak apa-apa kalau misalnya ini tetap 60 ya ini 30 ini 90 katakanlah disini adalah 6 maka panjang sisi yang sebelah sini pasti hanya 3 dan sisi tegaknya adalah 3 akar 3 oke seperti ini tadi ya disini 2 disini 1 berarti disini pasti 1 akar 3 atau biasa ditulis akar 3 saja oke ini khusus untuk yang memiliki sudut 30 60 dan 90 saya ulang berarti untuk yang C jawaban panjangnya B adalah 8 akar 3 8 akar 3 oke lanjut ke soal 1D untuk di soal 1D ini juga masih segitiga sama sisi yang dipotong 2 ya sehingga sudutnya menjadi 30 derajat 60 derajat dan 90 derajat disini sudah saya gambar ulang seperti ini nah kalau gambar penuhnya masih sebelum dipotong dia berupa segitiga sama sisi ini ya disini ini semua panjang sisinya sama ya sisi ini disini dengan disini panjangnya sama oke nah sekarang yang diketahui adalah sisi tegaknya sisi tegaknya tadi sisi tegak sisi tegak itu panjangnya adalah sisi miring akar sisi alas akar 3 ya nah jadi ini sebagai akar 3 nya oke jadi kalau saya tulis disini saya tulis ulang ya atau saya gambar ulang ini nah ini yang 60 nya disini yang 30 ya disini yang 17 akar 2 disini yang kalau ini saya misalkan ini sebagai A panjangnya A berarti ini tadi panjangnya pasti dua kalinya ya dua kalinya A disini panjangnya adalah A akar 3 oke kita sepakati untuk seterusnya menggunakan ini ya yang alasnya adalah A sisi miringnya pasti dua A sisi tegaknya A akar 3 kita gunakan ini untuk mencari nilai A dan 2A oke A akar 3 sama dengan 17 akar 2 berarti A saja sama dengan 17 akar 2 dibagi akar 3 nah ini sebenarnya sudah ketemu nilai A nya adalah 17 akar 2 per akar 3 tetapi di dalam matematika bentuk akar digunakan sebagai penyebut itu tidak boleh oke harus dirasionalkan dengan cara dikalikan dengan akar 3 per akar 3 nah sama dengan 17 akar 2 kali akar 3 akar 2 kali akar 3 itu akar 6 berarti 17 akar 6 per akar 3 kali akar 3 itu akar 9 ya akar 9 itu kalau ditarik akar adalah 3 ini berarti nilai A adalah 17 per 3 akar 6 A sama dengan 17 per 3 akar 6 kita pindahkan disini 17 per 3 akar 6 oh maaf 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 yang C ya yang 17 per 3 akar 6 17 per 3 akar 6 karena ini kan alasnya ya nah lalu sisi miringnya berapa? sisi miringnya adalah 2 kalinya A lalu tadi A nya adalah 17 per 3 akar 6 berarti 2 kalinya 17 per 3 akar 6 itu ya 2 dikali 17 per 3 akar 6 sama dengan 2 kali 17 34 per 3 akar 6 ini saya ralat disini ya berarti panjangnya D adalah 34 per 3 akar 6 nah jawabannya dalam bentuk akar-akar gini tidak masalah oke kita lanjutkan ke E 1 E 1 E masih menggunakan segitiga yang besar sudutnya istimewa yaitu 30, 60, dan 90 sudah saya gambar ulang disini ya ini yang 30 derajat nah kita masih menggunakan yang tadi ya kalau saya sempurnakan gambarnya nih 30 nya kita tarik garis ke sini nah ini menjadi segitiga sama sisi dimana panjang sisinya adalah ini kalau disini 5 berarti dari ujung ke ujung ini adalah 10 ya sini 5 ini juga 5 10 nah panjang sisi 10 ini sama juga dengan panjang sisi yang A ini karena mereka kan segitiga sama sisi berarti A langsung ketemu panjangnya 10 nah sekarang yang B kalau alasnya 5 berarti yang B tadi berapa 5 akar 3 oke saya ingatkan kembali ini kan sesuai dengan rumus di awal tadi ya yang sudah kita hitung kalau disini ini 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 5 maka panjang disini adalah 2 kalinya yaitu 10 ini A ini 2 A dan kalau ini 5 disini 10 disini adalah A akar 3 berarti berapa A nya 5 ya berarti 5 akar 3 gitu selesai ya nomor 1 E jawabannya A nya 10 B nya 5 akar 3 terakhir nomor 1 F disini 60 nya berarti ini yang 30 sisi miringnya 20 berarti sisi sisi alasnya langsung ketahuan kalau sisi miringnya 20 berarti sisi alasnya ini kan separuhnya 20 ya karena kalau gambarnya diperjelas seperti ini kalau gambarnya diteruskan ya menjadi segitiga sama sisi nah ini ketiga sisinya sama nah jadi kalau sini 20 ini juga 20 karena yang ditanya hanya setengahnya ini D hanya setengahnya berarti setengahnya 20 yaitu 10 jadi panjangnya D 10 kalau panjangnya D 10 maka panjang sisi tegalnya adalah 10 akar 3 karena langsung tadi ya sesuai dengan soal-soal yang sebelumnya oke mudah-mudahan membantu ya kalau belum paham silahkan diulang-ulang lagi kalau ada pertanyaan langsung saja dituliskan di kolom komentar atau ke nomor WA saya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati terima kasih terima kasih